Rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember melakukan operasi bedah 5 balita yang menderita kelainan anus. Penyakit langkah ini terjadi pada 5000 banding 1 kelahiran dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Inilah video proses operasi 5 pasien balita kelainan anus di rumah sakit Dr. Subandi Jember pada Jumat pagi. Operasi itu berjalan didampingi dokter spesialis bedah anak rumah sakit daerah Dr. Sutomo Surabaya. Kelima balita yang dioperasi berasal dari Kabupaten Jember, Lumajang, dan Pondowoso. Kasus kelainan anus ini merupakan penyakit langkah dengan tingkat penderita 1 banding 5000 kelahiran bayi. Spesialis bedah anak dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Purna Wirawanto menyebut kelainan anus memiliki sejumlah varian. Seperti bergeser dari posisi normal atau tersumbat oleh kulit. Apabila tidak segera ditangani, dapat meningkatkan resiko kematian pada balita. Kalau dari lahir itu, bayi biasanya kalau kelainannya berada kembung, sehingga meningkatkan akak kematian bali. Kadang-kadang tidak diketahui karena dilihat sepintas itu ada anal dempel namanya, ada bentukan anus, tetapi buntu. Tingkat penderitaannya per tahun berapa ini? Kelainan itu kira-kira 1.000-3.000. Jadi sebenarnya cukup banyak, karena ada yang sampai di WhatsApp operasi. Pernah kita operasi umur 22 tahun, karena dia bisa dihabit tapi tidak di tempatnya. Memperlukan operasi bedah khusus dalam penanganan kasus tersebut dan dapat berakibat fatal apabila tidak segera dilakukan penanganan medis. Lutfi Kurohman, JTV